Hai mom, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat, welcome back to Elbirus channel Yes, ketemu lagi Di video Tentang my point of view Terhadap sesuatu yang lagi viral So, kali ini aku akan menanggapi Sebuah berita yang lagi viral Yaitu Seorang bayi, usia 6 bulan ya Nanti aku lempirin beritanya disini Seorang bayi meninggal Di perjalanan karena Dibawa dengan menggunakan sepeda motor Oleh orang tuanya untuk menyaksikan Sebuah pertandingan bola So Siapa yang salah? Terus, gimana harusnya kita Menyikapinya? So, this is my point of view Oke moms Lagi rame banget ya video Berita ini gitu Yang menyayangkan banget Dan mengiris hati bahwa Ya anaknya akhirnya Meninggal gitu ya Oke aku gak akan menyalahkan Seperti apa yang jelas Aku ikut berduka Atas kehilangan yang dialami oleh Saudara kita Yang ada disana Tapi Di kali ini Aku akan membahas tentang Apa sih yang harus kita lakukan Untuk Membawa anak Melakukan perjalanan Jauh Ya untuk melakukan perjalanan jauh Pertama Mungkin pernah di videoku juga bahwa Menikmati hobi adalah sesuatu yang perlu dilakukan Apalagi untuk ibu yang baru melahirkan ya Jadi kita gak tau backgroundnya Apakah mungkin selama 6 bulan ini dia di rumah aja Terus akhirnya dia harus keluar dari rumah itu Karena untuk pengen menyaksikan itu Dan itu dilakukannya pertama kali Kita juga gak tau So jangan hakimi dulu ya Terus yang kedua Apakah dia memang Ya memang Sangat Menantikan gitu kan Menunggu ini Terus juga Di rumah dia gak punya orang lain Untuk menitipkan anaknya Cuman dalam waktu sekian Jam gitu Jadi kita gak tau juga Jadi dia sampai harus bawa anaknya itu Kita gak tau backgroundnya Tapi Sebelum membawa anak Berpergian terutama menggunakan motor Pertama sebenarnya Aku sih gak merekomendasikan untuk membawa bayi dengan motor gitu ya Karena pertama ya tau lah Angin di motor kayak gimana Debu di jalanan seperti apa Kemudian juga Membawa anak di motor Itu kayaknya gak akan bisa senyaman Kalau di mobil gitu Karena pasti area menggendongnya itu terbatas gitu Jadi Hal itu dulu Terus juga sebelum berpergian Dan cek dulu kondisi anaknya Ya kan Apakah anaknya sehat gitu Dan rasanya Kalau bayi 6 bulan Untuk dibawa bermotor sih Aku sih gak merekomendasikan ya Nah Kemudian Terlebih dari itu adalah Ya Yang penting dicek kondisi tadi itu Dan dicek juga Waktu tempuhnya Kasih kita udah tau waktu tempuhnya Tambah lagi Ada Kemungkinan cuaca buruk di jalan Jadi kita harus sudah mengantisipasi Hal-hal itu gitu Jadi kalau misal rasanya Kita sudah sangat siap nih Untuk menghadapi situasi-situasi itu Ya silahkan aja Karena mungkin aja Gak punya transportasi lain Kemudian juga mungkin aja Gak punya alternatif lain Tapi Selagi masih bisa dicari alternatif Yang minimal angkot Atau bus Mungkin itu lebih baik Daripada membawa anak berpergian dengan motor Jadi Mari kita lebih bijak lagi Untuk Menanggapi hal ini Itu aja dari aku Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video yang lainnya Daaah Aaaah Terima kasih telah menonton!